Intro Pegiat media sosial Eko Kuntati mengaku telah meminta maaf kepada Ustazah Imaz Fatimatus Sahra Atau yang akrab di Sapaning Imaz dan suaminya Gus Rifkil Muslim dari pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur melalui pesan singkat WhatsApp Dia minta maaf terkait cuntannya di media sosial Twitter yang dianggap penghina Ning Imaz Eko juga berencana mengunjungi pesantren Lirboyo untuk meminta maaf secara langsung kepada keduanya Eko mengklaim potongan video tausiyah Ning Imaz itu sudah terlebih dulu tersebar di sosial media Ia mengaku tak cermat untuk mengambil keterangan di video tersebut untuk diunggah lagi di akun sosmednya Polemik ini bermula dari cuwitan Eko di Twitter pribadinya yang mengunggah potongan video tausiyah Ning Imaz Potongan video itu diunggah Eko ditambahi dengan keterangan berupa ungkapan yang bernada kasar menyebut kadal hingga selangkangan Cicauan Eko yang menungkil potongan video disertai ungkapan bernada kasar itu kemudian diprotes oleh tokoh-tokoh NU Salah satunya datang dari Rais Yuryah pengurus cabang istimewanah Latul Ulama PCINU Ulbru Australia, Selandia baru Nadir Shah Hosen alias Gus Nadir Fiatun Twitter Bahkan, suami Ning Imaz Gus Rifkil Muslim Taksegan untuk mengajak Eko bertemu untuk menyelesaikan persoalan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.